Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan membahas alat-alat apa saja yang wajib kita miliki setelah kita mempunyai PC kawan Nah disini ada beberapa alat yang akan saya ceritakan Nah sebelumnya kita bayangkan dulu ya kita mempunyai sebuah komputer yang baru aja kita rakit atau baru kita beli ya Nah biasanya komputer itu kalau dipakai udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun ya Tanpa kita buka-buka Itu akan penuh dengan debu kawan Penuh dengan debu yang menempel Ya syukur-syukur sih komputernya biarpun penuh debu yang gak jadi masalah ya Masih normal masih bisa dipakai Yang jadi masalah tuh kalau sudah kotor, sudah lama tidak dibersihkan Komputernya jadi panas, jadi lemot Malah ada juga kasus yang bisa sampai gak nyala ya gara-gara kotor Nah itu sih tapi jarang ya Kebanyakan sih kalau kotor tuh pengaruhnya ke suhu doang Nah tapi kita bayangkan ya Kita punya masalah dengan komputer kita Dan kita mau buka nih komputer kita nih PC kita nih kita mau bongkar Nah apa saja yang mesti kita siapkan sebelum kita meng-oprak-oprak komputer kita kawan Nah yang pertama sebelum kita membongkar-bongkar komputer kita Ya pastikan dulu ya Pastikan dulu kita mempunyai alat yang bernama obeng Disini kita menggunakan obeng test pen Nah obeng test pen ini selain dia sebagai obeng biasa Dia juga bisa digunakan untuk mengecek sumber tegangan Jadi kalau ada permukaan besi ya atau logam Yang kita takut disitu nyitrum apa enggak Jadi kita bisa tes ya menggunakan test pen Nah jadi ini selain untuk bisa pengaman ya Obeng test pen ini tapi juga bisa digunakan untuk membuka pasang baut Nah by the way baut-baut yang ada pada komputer Biasanya kan dia baut plus ya seperti ini ya Nah ini baut plus Nah ini biasanya dia menggunakan obeng besar ya Bukan obeng kecil Nah jadi bautnya pakai baut plus Obengnya pakai obeng besar Jadi kita tempel seperti ini kita putar Nah usahakan obeng yang kita gunakan untuk bongkar pasang PC Ini menggunakan obeng yang mempunyai magnet kawan ya Nah jadi kan ibaratnya ini baut nih Baut ini obeng Nah kita tempelkan seperti ini Dia akan mengikut ya Jadi si bautnya ini tidak mudah lepas gitu Jadi kalau kita pasang pun Kita tempelkan ke ujungnya seperti ini Dia langsung bisa menempel dan bisa langsung kita putar ke arah casingnya gitu Nah adapun ya test pen dia enggak ada magnetnya ya Tidak menjadi masalah Nah sekarang kalau misalnya casingnya sudah terbuka ya Bautnya sudah kita lepas-lepas Yang mesti kita lakukan adalah membersihkan debu ya Nah membersihkan debu tersebut Saran saya menggunakan kuas Jadi kita bisa ya Kita bisa menggosok-gosok permukaan komputer kita Menggunakan kuas seperti ini Nah ya Kalian mungkin sudah tahu ya fungsi kuas pada umumnya Nah kalau kalian takut ya menggunakan kuas ya Nanti takutnya ada yang bergeser Atau takut ada yang copot atau lepas ya Menggunakan kuas Kalian bisa ya untuk mengusir debu yang ada pada motherboard kalian Atau pada komputer atau pada heatsink fan Menggunakan kompaannya Jadi disini saya tidak mempunyai alatnya ya Jadi kurang lebih kompaannya itu Seperti gegengobeng sebesar ini ya Nah nanti kalau kalian pencet Dia mengeluarkan angin Nah jadi untuk membersihkan komputer Saran saya Ya antara menggunakan kompaan Atau menggunakan si kuas Jadi jangan langsung ditiup ya Biasanya kan kalian membersihkan motherboard nih Atau membersihkan komputer Nah ketika dibersihkan kan banyak tuh debu yang berterbangan Lalu kalian ngegampangin Kalian tiup pakai mulut kalian Nah itu pastikan mulut kalian kering Dan itu adalah jalan terakhir Kalau memang tidak ada untuk alat peniupnya Kenapa? Kalau kalian gampangin mulut kalian basah Kalian tiup Nanti takutnya ada liur kalian Atau ludah kalian Yang menempel pada bagian Kaki-kaki komponennya guys Nah nanti itu akan terjadi sorting ya Malah bisa-bisa Liur kalian Ludah kalian tuh Malah menyebabkan motherboard kalian Komputer kalian tuh konslet Bisa kebakar nanti nginyalah Malah rusak ya Oke jadi Selain obeng Ya butuh juga Kuas Nah Kalau misalnya Sudah dibongkar komputernya Sudah dibersihkan abu-abunya ya Debu-debunya yang pada menempel di bagian kipas Semua sudah bersih Tapi komputer kalian masih trouble Misalnya nggak nyala gitu Kalau nggak nyala juga Ya Solusi terakhirnya Yaitu Nih Hapusan ya Mau nggak mau Kalau udah Mendengar hapusan Ini sudah bermain Lepas-lepasan kawan Jadi Kalian memang sudah harus Membersihkan soket-soket Atau pin-pin Nah Ceritanya kan kalian udah membersihkan ya Menggunakan kuas Komputernya sudah dibersihkan pun Masih nggak nyala juga ya Masih trouble juga nih Ya Mau nggak mau ya Kalian harus lepas Part komputer kalian satu-satu Lalu kalian bersihkan ya Menggunakan hapusan Nah pada umumnya Hapusan ini digunakan Untuk membersihkan RAM ya Jadi kalau komputer itu nggak nyala ya Nomor satu Itu cek dulu di bagian RAMnya Jadi Sebagai contoh Disini ada sebuah RAM ya RAM dan hapusan Nah ini bisa kalian gesek-gesek ya Kalian tekan Ujung hapusan yang dari karetnya ini ya Ke bagian permukaan RAMnya Kalian gesek-gesek ya Sampai Si pin-pin ini ya Pin-pin yang terlapiskan emas ini Yang ada pada RAM Ini dia akan tergesek ya Akan terkelupas kotorannya Jadi kotorannya akan mengangkat Kotorannya akan terangkat Dan menempel pada ya Butiran atau serpihan hapusannya kawan Nah jadi Kalau kita punya PC ya Kalau sudah tidak menyala ya Mau nggak mau ya Kita harus beli hapusan dulu ke warung Atau ke toko alat tulis terdekat Kalau sudah dibeli hapusannya Lanjut kita bisa lepas Kayak RAM Kayak VGA-nya gitu ya Nah nanti kita tes satu-satu Apakah ada yang rusak Atau hanya sekedar kotor Nah kebanyakan Kasus komputer nggak nyala itu Kebanyakan hanya kotor ya Jadi sebelum kalian bawa IT komputer Ke tukang service Sebelum kalian simpulkan komputer kalian Atau ada yang rusak Ada yang mati Nah kalian bersihkan dulu Pake hapusan Jadi nggak cukup ya Menggunakan kuasa aja Alat selanjutnya Yang mesti kalian miliki Adalah Amplas halus kawan Nah jadi Amplas halus ini adalah Jalan terakhir ya Jadi kenapa Orang banyak yang protes Ketika saya bilang Membersihkan komputer Bisa pake amplas halus Banyak yang bilang Bang kalau lu Ngebersihin komputer Pake amplas halus Ini kan amplas halusnya 1500 ya Atau 2000 pun Kata dia bilang Lu sama aja ngerusak bang Kalau lu Menggunakan amplas Yang digesekan Ke pin-pin yang ada disini Kata orang ya Ini sama aja Mengelupas ya Sama aja Mengelupas Si lapisan emas Yang ada disini Nah sebenernya Ada benernya juga ya Cuman kan ini adalah Jalan terakhir Ingat Jalan terakhir Kalau misalnya Masih bisa dibersihkan Pake hapusan Ngapain kita bersihkan Pake amplas gitu Nah ini yang digunakan pun ya Amplasnya jangan terlalu kasar Kalau kalian mau mengikuti Cara saya Kalau kalian mau mengikuti Cara saya Ya saran saya Minimal 1500 ya Amplasnya ya 1500 atau diatasnya Seperti 2000 Makin keatas Makin halus Nah kalau di bawahnya ini Ini sudah terlalu kasar Ingat di video saya Yang lalu Saya mengajarkan kalian Menggunakan kertas Sampul buku Biasanya kan kalau buku ya Di halaman depannya Di halaman depan buku Seperti ini Ini kan Di bagian luarnya Ada kertas Yang sangat kaku ya Nah ini Ini kan kaku nih kertasnya Ini bisa kalian pakai ya Sedikit Lalu kalian lipat Sampai kaku ya Nah kalian lipat Sampai kaku seperti ini Sampai tebal Lalu kalian masukkan Ke dalam socket RAM Lalu kalian gesek-gesek Sampai Kalian harap Kotoran tersebut Akan terangkat Bersama Kertasnya gitu Bersama sepihan kertasnya Nah ini pun Cara ini sebenarnya Sudah saya jelaskan ya Pada video yang lalu Nah kalau ada kertas Pakai kertas Kalau pakai kertas juga Nggak mempan yaudah Ini adalah jalan terpaksa Menggunakan amplas Adalah jalan terpaksa ya Bukan jalan satu-satunya Jadi kalian bisa bersihkan Lubang-lubang RAM Atau lubang-lubang VGA Menggunakan amplas halus Jangan pakai amplas kasar Pakai amplas kasar Marah nggak rusak Kalau menggunakan amplas kasar Atau amplasnya kalian terlalu sadis ya Nanti akan Mengakibatkan si Pin-pinnya Pin-pin soketnya itu Malah terkelupas ya Yang ada malah nanti Cepat berkarat Seperti itu Alat selanjutnya Yang mesti kalian miliki Adalah Contact Cleaner Di sini saya menggunakan Merk Rekso yang 18 Jadi Rekso itu ada Berbagai macam angkanya ya Sebagaimana WD Ada WD 40 Dan lain-lain Yang intinya Kita menggunakan Semprotan Contact Cleaner Untuk membersihkan Soket-soket Nah di sini Sebagai contoh Kita menggunakan Rekso 18 Untuk membersihkan Soket-soket Yang ada pada motherboard kita Nah sebagai Contoh ya Yang saya bilang tadi Paling sering Trouble itu Terjadi ya Pada soket RAM Jadi kalian bisa ya Membeli contact cleaner ini Lalu kalian pasang Seperti ini Kalian semprotkan ya Kalian semprotkan Pada slot RAM Nah otomatis Cairan yang keluar Dari si contact cleaner ini ya Nah ini akan mampu ya Akan mampu Mem Mengangkat ya Atau mencuci Si permukaan Pin-pinnya gitu Mungkin kalian ada yang bertanya Bang Kenapa kita harus Membeli contact cleaner bang Contact cleaner kan Jarang yang jual Nah Kalau carbo cleaner bang Carbo cleaner ini Di mana-mana banyak yang jual Di bengkel pun Banyak yang jual bang Nah kalau kita menggunakan Carbo cleaner Kita semprot nih Carbo cleaner ya Di soket-soket Penting Nah kalau kita semprot Carbo cleaner ini Dia akan meninggalkan Kerak gitu Jadi Bukannya malah Ngebantu membersihkan ya Melarutkan kotoran Yang ada dia malah Meninggalkan kerak Ini udah sering Saya gunakan dulu ya Waktu awal-awal Saya pemula Dulu Semprot saya eksperimen ya Jadi Contact cleaner ini Saya semprotkan ya Saya semprotkan Di bagian-bagian Motherboard Ini malah Meninggalkan kerak Dulu ya Sekitar tahun 2017 Jadi Jangan ya Itu hal bodoh sekali Kalau menggunakan Carbo cleaner Untuk membersihkan Motherboard Atau komputer kita Nah Contact cleaner ini juga ya Bisa digunakan Untuk Menyempret-nyempret ya Pada bagian Soket-soket penting Seperti soket-soket listrik ya Jadi Selain untuk Soket-soket RAM VGA Ya ini digunakan juga Untuk Soket-soket listrik Soket SATA ya Nah ini bisa kita gunakan juga gitu Jadi Jangan takut Motherboard kita akan menjadi basah ya Karena ini cairannya akan menguap kok Dia akan hilang sebentar saja gitu Jadi Jangan takut ya Setelah kita gunakan Contact cleaner ini Kita bisa langsung Memasangnya lagi Ke dalam casing Lalu merakitnya lagi Nah Disini juga sebagai contoh ya Kita gunakan Contact cleaner Untuk Membersihkan Pin-pin yang ada pada Soket power supply Jadi Selain Di motherboard juga Kita gak apa-apa gitu Membersihkan Soket-soket yang ada pada power supply Nah ini Untuk soket-soket yang ada pada Hardisk kita ya Nah jadi Dibersihkan juga semua gitu Nah Oke kawan Kita sudah sampai Di akhir video Jadi Kesimpulannya Kenapa Kita harus punya Segala Koas Obeng Hapusan Amplas Atau bahkan Contact cleaner Nah ini semua Harus kita punya Untuk Atau harus kita miliki Untuk membersihkan Atau perawatan Komputer kita Kawannya Jadi komputer ini Bukan alat yang Kita beli satu kali Lalu bisa kita nikmati Sampai 5 tahun 10 tahun Tanpa masalah Bukan Ini bukan televisi ya Ini komputer Nah komputer itu ya Pada umumnya nih Mayoritas Komputer pada umumnya Ini masih Menggunakan Sistem soket Jadi antara part Satu Dengan part yang lainnya Ini dihubungkan Dengan soket Bukan dihubungkan Dengan cara Disolder Nah Sebagai contoh Disini RAM RAM Dia menempel pada Motherboard Ini kan Menggunakan soket Ditancap Seperti ini aja Jadi Pin-pinnya Ini hanya tertempel Begitu aja Tertempel Tergencet Bukan tersolder Nah VGA pun sama VGA Bahkan power supply Ini kan Listrik dari power supply Hanya Disoketkan saja Alhamdulillah Hanya berbentuk soket Semuanya soket Hardisk RAM VGA Motherboard DVD Dan lain-lain Itu soket semua Nah soket itu kan Hanya sistem tempel Jadi walaupun Permukaannya sudah Menggunakan permukaan Emas Gold plate Atau apapun itu Itu masih bisa Terjadi Kotoran Di antara Hubungan mereka Jadi soket Soket Di tengah-tengahnya Ini bisa Terjadi kotoran Cemong Gitu ya Atau bahkan Kalau soketnya Sudah kotor Ini akan terjadi Resistensi Resistensi juga Kalau dia Makin parah Kan bisa Nggak connect Juga gitu Nah jadi mungkin Segini aja Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Atau menambah Wawasan Atau apalah gitu ya Intinya semoga Video ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 bye